Intro 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 Oke, kita di hari pertama di 2020 dan kontor tetap buka, jadi ya everyday is a holiday jadi setiap hari itu hari libur sebenernya karena toh kita buka usaha juga sambil jalanin hobi sambil cari uang juga jadi kalau kita benar-benar ikhlas jalan profesi kita harusnya sih setiap hari itu terasa seperti hari libur ya, toh kalau kita jalan-jalan pun pasti capek jadi kalau kita jualan pun ya capeknya sama aja sih kayaknya, yang penting intinya kita senang jalaninnya oke, jadi mudah-mudahan di 2020 sampai 2021 mungkin ya dan seterusnya mudah-mudahan rezeki tambah berkah ya dan semua yang kita rencanakan terwujud ataupun paling tidak ya Allah ngasih yang terbaik lah untuk kita oke tetap buka di hari ini bukan apa-apa sih teman-teman salah satu alasannya ya masih banyak barang yang belum kita susun hasil belanjaan kita kemarin jadi dan sebenernya di jalanan pun masih banyak orang berlalu-lalang jadi ya kalau masih ada orang yang lewat di sekitaran kita berarti masih ada kesempatan untuk orang beli di tempat kita jadi ya mampatkan ya kan oke, jadi ini dia barang-barangnya ada anti gores ada headset ada charger ada speaker ada case yang belum kita susun di tempatnya masing-masing oke, seperti itu teman-teman oke, mungkin di awal tahun ini banyak permintaan sebenernya yang mau room tour ya room counter sebenernya counter tour ya kan jadi kita buatlah counter tour kita let's go teman-teman oke welcome to our counter tour jadi ini adalah counter kita teman-teman counter kecil ya kan sederhana dan rata-rata untuk perlengkapan semuanya saya buat arah-aranya kemudian untuk jaring-jaringnya segala macam itu rata-rata sih saya hemat-sehemat mungkin teman-teman jadi dengan modal yang semini mungkin awalnya kemarin ya sampai bertahan sampai awal tahun 2020 ini ada rencana upgrade atau enggak sih nanti aja ya kan jadi untuk penampilan sih nomor sekian yang penting kita fokus di penjualan stok barang kemudian juga di pelayanan sih itu sih sebenarnya paling penting itu pelayanan ya teman-teman oke jadi ini counter kita untuk ukurannya sendiri sekitar 5 x 4 meter ya atau 5 x 5 meter jadi panjang ini sekitar 5 meter dan lebarnya sekitar 4 atau 5 meter juga itu yang pertama sebenarnya agak lebar kalau kita ngikut sampai ke depan ya rata-rata counter yang lain itu sampai di depan sih teman-teman apanya dia buka ya kan tapi saya ada kasih space untuk parkir kemudian untuk tempat ya seperti halaman gitu kan jadi saya bisa pajang barang-barang aksesoris yang di promokan disini kemudian utamanya disini jadi ya seperti itu tapi ada sih banyak teman-teman yang menyarankan agar saya lebih majukan counter saya ke depan kata dia mungkin minimal ya sampai disini lah counternya dibuat supaya lebih terlihat di jalan raya seperti ini ya mungkin next ya tapi itu nanti aja toh sekarang penjualan alhamdulillah udah bagus gitu tinggal banyakin di stok barang kemudian di penjualan dan servisnya oke itu ukurannya sekitar 5 kali 4 atau 5 kali 5 meter oke tingginya lumayan tinggi jadi ya lumayan agak terlihat luas lah oke itu yang pertama oke kemudian kita bahas tentang rak-raknya teman-teman jadi rak-rak ini sebelumnya itu belum ada ya teman-teman karena saya dulu waktu mulai ngerintis itu cuma ada steling ini satu kemudian satunya lagi steling yang ada disini etalase ini oke dan ini pun pinjam ya teman-teman dari bibi saya bibi saya ya jadi ini masih pinjam statusnya pun masih belum saya bayar sih tapi nanti insyaallah dibayarkan karena belum ini juga kan belum diminta gitu ya tapi udah ada janji sih nanti kalo katanya kalo anaknya mau buka usaha saya beliin satu yang baru untuk anaknya ya insyaallah ya oke dan segera direalisasikan usahanya oke jadi steling saya gak bayar teman-teman waktu mulai cuma ada satu ini ini juga bekas dari jualan orang tua saya mama saya kemudian satu lagi yang ini ini masih pinjam jadi ya modal semini-minimnya karena dulu waktu mulai itu fokusnya di les bimbingan belajar komputer dan bahasa Inggris dan sisanya modal sekitar 5 jutaan itu ya untuk counter ini memang jadi sebenarnya gak fokus di counter sih awalnya gitu ya oke jadi ini kemudian ini jadi kalo mau mulai gak perlu gak perlu harus modal besar dulu mulai aja nanti lama-lama modal bakalan datang dan bertambah sendiri kok oke kemudian seiring berjalan waktu eh orang tua saya nyaranin agar renovasi counter ya kecil-kecilan lah kebetulan saya ada pegang uang sedikit kemarin tambahan ya dari saya less kemudian juga dari counter gitu ada sedikit lah sekitar beberapa juta gitu kan dan akhirnya eh di apa kami desain untuk romba dikasih rak-rak seperti ini tapi kemarin awalnya kami mau beli rak-rak yang udah jadi seperti rak-rak di supermarket gitu kan seperti Alpamar ataupun di Indomaret yang bagus itu nanti saya kasih gambarnya disini ya tapi karena keterbatasan dana dan saya pikir juga gak perlu cantik-cantik kali sih counter kan kalo bisa kita akali ya kita akali gitu yang penting kuatnya di stok barang aja dulu sama di promo dan service oke kemudian saya berpikir gitu kan cari-cari ide gitu ya udah buat rak-rak kayu aja lah seperti orang-orang jual di toko kelontong grosiran gitu dan ya saya bilang pakai kayu gitu kan tukangnya bilang gitu kan kebetulan tukangnya saudara saya juga dia bilang pakai papan aja untuk ininya tapi saya bilang lebih baik sih pakai triplek yang untuk papan tulis yang putih bersih seperti ini jadi ketika kita kasih lampu nanti terpantul cahaya jadi agak lebih ya mewah lah walaupun gak mewah sebenarnya ya kesannya mewah aja gitu jadi akhirnya dibuat rak-rak seperti ini mungkin per raknya ini tinggi sekitar ya ada sekitar 40 cm ya teman-teman jadi ada sekitar berapa tuh 1, 2, 3, 4 4 rak-rak berarti 4 x 4 ya 1660 cm jadi 1, 6 meteran ya hampir 2 meter jadi itu sih mungkin biayanya gak banyak dengan total saya renovasi kemarin untuk buat rak-rak seperti ini kemudian ya untuk gantungan seperti itu ini habis sekitar ya sejutaan aja sih kayaknya kemarin sejutaan aja oke kemudian di sini ada etalase jadi ketika saya renovasi ini kemarin itu saya beli juga etalase sekitar 2 etalase tambahan ini 3 meter per ininya 1,5 meter kalau gak salah satunya itu sekitar 1,2 juta berarti sekitar 2 jutaan lah ya habisnya kemarin ini emang dana yang saya siapkan kemarin ketika renovasi itu sekitar 5 jutaan dan itu terpakai untuk semuanya teman-teman oke kemudian untuk jaring-jaring seperti ini saya letaknya ini jaring-jaringnya harganya sekitar 70 ribu sampai 80 ribuan ini sekitar 1 meteran teman-teman oke 1x1 meter sih sepertinya oke saya tempel aja seperti itu oke berarti ada sekitar 1,2,3,4,5 ada sekitar 5 jaring gitu dan saya sambung lagi di bawahnya ada 1 jaring lagi tinggal ditempel aja pakai ini teman-teman pakai apa namanya ini tip gitu oke 1 2 3 jadi ya Allah Allah jadi buat jaringnya jadi lebih panjang dan ya sering bersama waktu dapat etalasi-etalasi seperti ini ya itu proses aja sih teman-teman pelan-pelan aja gak perlu dipaksa-paksa kali kemudian ada papan seperti ini yang saya gunakan untuk tempat merekatkan aksesoris-aksesoris dengan jaringnya seperti ini kemudian di depan saya buat seperti meja untuk letakkan barang-barang promo ya seperti gurita yang seharga 3.000-5.000 kongsis yang murah dan segala macam jadi orang bisa sebagai pemancing lah kemudian ini ada styling yang sebenarnya gak ada gak ada isinya gitu ya isinya cuman kotak-kotak HP aja gak ada isinya sebenarnya cuman untuk pemancing orang aja dan ya di sini ada aksesoris tadi yang digantungkan ya sebagai pemancing juga jadi orang yang lewat-lewat lalu lalang itu ngelihat ada barang ada aksesoris jadi mereka singgah lihat-lihat ya kan gak jadi blik di sini ya nanti akhirnya blik-blik barang yang ada di sini ya itu sih paling teman-teman oh ya di rak-rak tadi ini saya ada letak jaring-jaring juga ya menghemat ya teman-teman jaring-jaring untuk aksesoris-aksesoris tambahan jadi supaya rak-raknya gak kosong gitu nampak jadi jaring-jaring yang seperti itu tadi saya potong dua akhirnya saya buat seperti ini ada duk ini kan awalnya satu jaring-jaring nih jadi saya potong dua akhirnya saya pisahkan dan saya panjangkan seperti itu oke itu sih untuk komputer ya ini komputer saya beli second juga dulu dulu niatnya ini untuk bimbingan apa komputer gitu ya delay komputer tapi ternyata gak terpakai akhirnya saya pakai untuk counter dan speknya lumayan saya beli kemarin itu sekitar 4 jutaan karena ini memang niatnya untuk server komputer server delay komputer tapi akhirnya terpakai sampai sekarang ya digunakan untuk editing video youtube kita hari-hari gitu kemudian untuk jualan juga transaksi segala macam ya oke itu aja sih teman-teman ini ada tambahan ada colokan kemudian ada speaker bluetooth untuk ya ngisi hari-hari supaya gak terlalu jenuh aja oke oke itu ada spandu ini ada brosur-brosur dan spandu ya itu aja sih paling oke di atas stelling saya letak beberapa barang-barang lagi jadi usahakan kalau di counter kita tuh banyak barang yang terlihat gitu semakin banyak barang terlihat semakin banyak kesempatan atau peluang untuk barang itu terjual jadi kadang ya kayak gini lah orang penasaran ini apa nih bang tadi ya kan penasaran cocok di harga akhirnya dibeli jadi kalau kita simpan ini di arah-rah gak kelihatan ya gak akan ditanya orang kalau gak ditanya orang ya gak akan laku ya kan oke itu oke teman-teman jadi udah banyak ditanya sih sama teman-teman gitu ya bang room tour room tour dong counternya katanya tapi belum sempat kita realisasikan sampai di awal tahun 2020 ini baru bisa kita buat ya dan itu dia tadi ya tata letak counter kita berapa panjangnya apa aja yang di dalamnya caraannya bagaimana dan intinya berproses sih teman-teman gak perlu ada model nih nanti modal kita 50 juta atau 100 juta langsung kita habiskan untuk bangun renovasi tempat sementara nanti barang kita gak lengkap kan sama aja bohong bagus kita buat counter yang kecil aja tapi apa yang orang minta ada disitu dan ya ditambah dengan harga yang terjangkau plus juga pelayanan kita yang baik ya kayaknya sih ya lebih baik counter kecil tapi barang lengkap dan pelayanan baik daripada counter besar barang gak lengkap dan ya tapi biasanya kalau counter-counter besar orang malah agak enggan untuk datang sebenarnya apalagi terlalu mewah gitu kan orang ya udah beranggapan kalau counter itu mahal orang lebih suka counter-counter yang kecil tapi terlihat padat barangnya dan apalagi kalau udah mereka datang layanan bagus ditambah dengan harga terjangkau biasanya sih mereka lebih mau untuk repeat order atau repeat belinya nanti di tempat kita lagi gitu oke itu dia jadi berproses aja gak perlu langsung wah 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 gitu atau gara-gara kita mau buat counter kita cantik kita harus langsung pinjam uang gitu di bank atau dimana gitu kan 200 juta 500 juta akhirnya kita ya renovasi kena 200 juta dan atau 300 juta sisanya 200 juta kita putarkan untuk modal dan putaran modal itu untungnya tiap hari malah untuk bayaran cicilan untuk renovasi counter kita sama aja bohong kan toh aset itu sebenarnya bukan di counternya bukan di gedung fisiknya tapi aset itu sebenarnya di brandnya teman-teman kalau hari ini saya buka roji ponsel disini kemudian eh tutup atau pindah gitu ya di tempat lain pun roji ponsel bahkan tetap dikenal orang dan brand itu lebih nilai nilainya lebih tinggi ya jauh lebih tinggi sih harga daripada sekedar gedung dan poles-polesnya oke itu aja untuk vlog pertama kita di 2020 ini counter tour kita dan semoga bermanfaat katanya banyak teman-teman yang mulai buka counter di awal tahun ini ya pertengahan Januari ada yang awal Januari ada yang di bulan 12 lalu atau akhir-akhir tahun yang lalu jadi selamat selamat berjuang selamat mencoba selamat berdarah-darah usaha gak mudah juga gak sulit yang sulit itu sebenarnya gengsi kita aja udah malu kita gitu itu ya itu video kita kali ini semoga orang apa jangan komen like dan subscribe channel kita ini dan selamat berjuang teman-teman ya mudah-mudahan sama-sama terus berkah rezekinya dan lancar segala yang kita rencanakan sekian dari saya raja naim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat eh selamat-selamat ya